Sebuah video yang menampilkan seorang pria penumpang kereta rel listrik atau KRL mendorong petugas viral di media sosial. Dalam keterangan video disebutkan bahwa penumpang tersebut tidak terima akibat ditegur oleh petugas antara melanggar protokol kesehatan. Periswa itu juga disebut terjadi di stasiun pasar minggu pada minggu 9 Agustus 2020. Kejadian ini dibenarkan oleh VP Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI, Ane Purba. Ane mengatakan periswa terjadi saat KRL jurusan Nambu Angke itu berada di stasiun Kalibata. Setelah melanggar protokol kesehatan dalam gerbong, penumpang tersebut juga nekat merokok. Padahal hal tersebut dilarang. Petugas keamanan pun melakukan peneguran pada penumpang tersebut. Namun pengguna itu tak terima dengan adanya aturan tersebut dan tetap bersikukuh untuk merokok. Karena perilakunya yang mengganggu pengguna KRL lain, petugas kemudian mengambil tindakan tegas dengan menurunkan penumpang tersebut secara paksa. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!